Syedara Loon, meski sempat mengalami kenaikan sejak dua minggu terakhir, kini harga beras di kota Sabang berangsur stabil. Kesar ini harga beras berkisar Rp200.000 hingga Rp225.000 per sak ukuran 15 kg. Sejauh ini, pemerintah kota Sabang telah mengambil langkah untuk menekan laju kenaikan harga di tingkat pedagang. Yakni dengan melakukan peninjauan ketersediaan stok beras di tingkat distributor dan monitoring kesesuaian atau stabilitas harga penjualan antara distributor dengan pedagang serta mengawasi pedagang agar tidak melakukan penimbunan. PJ Wali Kota Sabang Reza Falevi bersama Kapolres Sabang R1 beserta instansi terkait ke Pasar Induk dan Gudang Bulog Sabang pada Salsa 26 September 2023. Wali Kota bersama Kapolres beserta seluruh jajaran di Disperindak, Dishub, dan instansi terkait mengecek stabilitas harga kebutuhan pokok khususnya beras. Peninjauan ini sesuai arahan Presiden dan mendakri agar daerah-daerah memastikan dan mengantisipasi terjadinya kenaikan harga beras. Kondisi ini merupakan dampak dari pengaruh perubahan iklim dan produktivitas yang menurun, sehingga menyebabkan sejumlah lahan pertanian yang ditanami padi terjadi gagal panen. Oleh sebab itu, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk mengecek dan memastikan di daerahnya masing-masing. Saat mengunjungi Gudang Bulog, PJ Wali Kota Sabang memastikan ketersediaan stok beras di Kota Sabang tercukupi. Untuk kebutuhan masyarakat sampai tiga bulan ke depan, dengan jumlah yang tersedia saat ini lebih kurang 180 ton. Reza Fahlivi menambahkan, meskipun terdapat loncakan pada harga beras, namun harga kebutuhan pokok di Kota Sabang saat ini relatif stabil dan pasokannya juga terkendali.